Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi kayaknya dapat kiriman oblong kotakannya Sony LBTV 4500 ini rusaknya tidak bunyi ya sikinya ada disini tapi tidak bunyi sama sekali dasar besarkan katanya potensi pernah diganti atau gimana ya tapi ya ini saya rasa enggak ada masalah yang untuk potensinya kemungkinan rangkaian amplinya kenapa seperti itu karena ketika saya nyalakan dia tidak ada bunyi suara lainnya tic-tic gitu enggak ada ya kemungkinan ya ada masa di ampli atau protektornya Oke ini saya terima seperti ini kondisinya bingkok seperti ini juga bilang ke pemiliknya dan juga di bagian bawah ya jadi kalau ngirim ke sini pastikan packingnya aman ya sebentar ya nyoba musik lanjutkan nanti Oke ya lanjut lagi ya Oke ya jadi kalau kalian ngirim ke sini pastikan packing aman ya Apalagi kalau ada siku-sikunya seperti ini kalau di kardus ditambah stylofoam atau di kardus double di sini ya terutama siku-sikunya ya lebih lebih baik lagi di packing kayu ya kalau bisa kalau nggak bisa ya pakai kardus yang nggak masalah tapi yang ditobel-dobel agak banyak tentunya ya pasti tetap ada resiko ya pengiriman Apalagi ini ya Onyx Studio satu itu sering sekali saya udah bilang ke pemilik lepas dulu kakinya sebelum kirim karena akan terjadi ada resiko kaki patah ketika dikirim ataupun saya kirim balik itu pasti ya jadi harus diperhatikan ya kalau kalian nekat kirim ke sini eh apa namanya dalam kondisi kaki terpasang resiko terpasah kaki patah pasti ada ya tuh catatan juga ya buat Onyx Studio satu yang mau service karena sangat beresiko jadi ini nanti nggak ada alasan ketika saya kirim balik ternyata patah atau kirim sini patah eh ya kalau kalian akan menyalahkan saya atau ekspedisinya ya salah juga ya oke eh karena udah sabah juga itu untuk kondisi tersebut satu udah saya bikin videonya juga termasuk eh perbaikan kakinya ya Oke kembali ke sini ya itu sedikit catatan aja ya yang mau kirim ke sini kalau kalian sayang barangnya ya pastikan packingnya aman ya kita enggak bisa menyalahkan ekspedisi ABC karena semua ekspedisi akan beresiko kita enggak tahu saat pengiriman dimana ya seperti itu Oke ini akan saya bongkar dulu ya nanti kita lihat seperti apa apa penyebab rusaknya karena ini saya surga dirangkaian apa namanya protektornya karena tidak saya dengar rela nyetik ya ketika saya hidupkan Oke nanti kita lihat dulu bagian dalamnya eh setelah itu kita coba dengarkan ya seperti ini ada beberapa tombol juga enggak berfungsi ya seperti power gini malah malah kalau dia keset block aset jam ya pada Nisa matikan sih mati kalau mati Nisanya akan ada nggak mau dan mau Oke itu nanti ya kita produk yang utama dulu itu gampang masalah switch aja ya Oke saya bongkar dulu oke ya di sini ya ini sudah saya buka seperti ini dalamnya nah ini pakai STK dua buah ya 4162 Romawi 2 waduh lumayan lumayan man ya barangnya juga enggak susah nah ini ya seperti yang saya bilang di sini ada relay sini juga ada nah itu dia nggak nyetik sama sekali nah kemungkinan ada dua kalau nggak nyetik ya karena dia terprotek powernya bermasalah atau bisa juga eh biasanya resistor-resistornya ini ini yang besar-besarnya dia putus ya ini ya sekitar seratusan ya seratus nomor ini harus ada sepuluh saya lupa ya atau terlihat ya ini ini ya ini ya ini ya biasanya putus ya nanti kita lihat nanti kita bongkar lupa dulu aja ya seperti itu jadi kemungkinannya antara itu supply yang masuk ke IC bermasalah resistornya bermasalah atau bisa juga IC yang bermasalah ya sehingga dia karena dia protek ya bocor dia nggak nyeklik ya cuma ya yang jadi masalah kalau memang dia bermasalah protek harusnya biasanya dia akan mati-mati tapi tapi ya kita lihat dulu ya nanti ya kemungkinan tidak terlalu parah kalau masih bisa hidup ya ini saya nyakakan ini kalau saya nyakakan ini agak susah ya tombolnya ini kalian tinggalkan disini ini suara mekanis itu ya tapi relaynya nggak nyetik sama sekali tidak ada suara relaynya nyetik tidak usah matikan maksudnya kalau dia mati dia akan nyetik lagi ya kalau memang dia berfungsi ya saya nyakakan lagi ini posisinya lah ya posisinya lah kalau saya matikan ini matikan tuh dia nggak nyetik sama sekali ya ini posisi mati Oh ya jadi itu ya ya tentunya ini akan saya bengkar dulu ya ya seperti ini memang ribetnya seperti itu ya jadi kalau bengkar seperti ini kita nggak bisa langsung ngecek bagian bawahnya paling kita hanya bisa ngecek per komponen yang kita curigai misalkan seperti ini resistornya yang masuk ke supply IC nya dia putus atau tidak seperti itu ya eh setelah itu ya kita nggak bisa memprediksi ya ngecek apa maksudnya kita nggak bisa ngecek kondisi saat supply nya kita colokkan ya karena ini semua berhubungan nggak bisa kita lepas satu persatu kita kasih supply terus kita nyalakan tapi ya bisa juga disini ya nanti kita nyalakan juga nyalakan juga seperti itu nanti kita lihat dulu ya konstruksinya bagian bawahnya ini bermasah di mana ya seperti itu ini orangnya prioritas kalau bisa bunyi lainnya aja nggak masalah ya untuk CD ya nanti coba kita lihat konstruksinya untuk tab kita lihat konstruksinya karena dia menggunakan satu motor aja ya disini biasanya tidak hanya masalah di karet cuma ya kita lihat head-head nya ya karet-karetnya itu masih ada yang suara atau tidak seperti itu oke saya akan lanjut obrokodok bongkar ini ya bagian powernya ini ya kita cek oke ya disini sudah saya buka disini ya ternyata pernah disolder ya Resolder bagian sini eh ah oke ya seperti yang saya bilang di awal disini kita akan fokus ke resistor-resistor ini ya ini nggak nggak salah ya sekitar seratusan ya biasanya seratusan atau 10 100 nah ini kalian cek satu persatu nah ini juga ini resistor yang besar-besar ini ya ini berapa nih 330 ohm ini kalian cek aja ya satu persatu ini seperti ini bentar saling 12 oke kita lihat dulu tuh sebelah mana oke sebelah sini ya sini dan ini nah 12 kita inti-inti dulu oke ya situ sama ini ini yang besar ini kita cek aja ya bisa langsung kalian cek kondisi kondisi terpasang atau lebih enaknya setelnya kita lepas ya Kenapa harus dilepas eh tentunya bisa langsung kita deteksi kalau terpasang biasanya masih apa namanya ini nggak nggak mau tuh seperti ini dia nggak bergerak sama sekali tuh nah ini bergerak ya 330 nih tuh ya ini bergerak yang ini oh ini juga ya bergerak oke tadi yang seratusnya yang mana oke oke ya ini sama ya kanan kiri sama oke kita cek dulu di sini nih kelihani 190 ya 190 di sini nah ini mencurigakan salah satu ini yang bermasalah ya nah ini yang menyebabkan protek ini biasanya ini sekarang ya ini ini oh 126 nah ini sama ya hampir sama cuma yang ini tadi yang bermasalah kita lepas dulu kita lepas satu kakinya kita cek di nah ini kita cek ya kondisi terlepas kita lepas satu kaki aja ya kita lepas satu kakinya dan paling sering ya resistor yang seperti ini ini bermasalah itu paling sering kita lepas dulu semua nanti kita cek dari sini aja kita bandingkan aja udah berbeda ya sudah mencurigakan cuma yang mana yang bermasalah dua-duanya juga mencurigakan eh salah satu atau dua-duanya atau bahkan semua yang bermasalah kita lepas dulu ya kita lepas dulu ya oke kita lepas dulu satu kakinya 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 nah seperti ini terus kita cek satu per satu disini ya cek satu per satu kelihatannya ini antara 10 atau 100 karena gak terlihat warnanya nah 120 ya berarti 100 ya berarti 100 nah ini sudah molar yang satu ini molar yang itu yang bermasalah yang ini nah ini 126 ya toleransi multitester saya nah ini juga yang ini juga mencurigakan ini mencurigakan makanya kenapa dua-duanya tidak sekarang akan saya cari ambil dulu resistor 100 ohm nanti kita bandingkan oke ya disini saya punyanya yang 2 watt sama seperempat nanti kita carikan kita belikan ini warnanya gak terlalu terlihat nanti saya buka dulu ya itu coklat atau emas kalau hitam jelas ya antara coklat atau emas hitam ya hitam ya 10 ohm nah ini ya nah ini kalau kita tes ya satu aja buat contoh ya tuh kalau kita tes ini juga udah mulor ya dua-duanya udah mulor ya tuh ini harusnya seperti ini 0,97 yang besar pun ya 100 ohm ya tuh ya berarti ini sudah terjadi kemoloran semuanya ya kalau udah molor semuanya molor molor bukan molor tidur molor mulur ya nilai komponennya sudah berubah dua-duanya jadi sehingga menyebabkan dia terlalu jadi ini gak terlalu seperti yang saya bilang ya ya kalau sampai parah sampai IC-nya rusak bocor nah itu biasanya dia sampai terprotek ini tidak sampai terprotek masih bisa nyalak artinya belum terlalu parah ya biasanya resistor-resistornya ini yang menjadi tersangka utamanya topi yang permasalahannya di situ ini mana nih tadi nah saya lepas dulu ya kita intep dulu ya uh panas oke panas oke saya terawang dulu ya nilainya sudah berubah aduh coklat ya betul ya coklat ya coklat betul betul oh iya betul coklat nih coklat berarti ya 100 ya cuma ya saya punya nya ini ini nanti kita belikan dulu yang 1 watt atau bisa juga kita kasih yang besar ini ya gak masalah sih sebetulnya ya tidak ada masalah kita ganti yang besar daripada kita kasih sepempat terlalu kecil nah dia berhubungan dengan supply ini ya kalau kita urutkan ini ketutupan apa nih kesini masuk kesini masuk kesini dia lari kesini ya ke supply ini oh malah dia ke supply plus ini ya sampai plus ini plus kesini oh bukan plus taruhkan nanti kita aja ya nanti kita apa nanti kita aja nanti kita urutkan yang jelas RR yang seperti ini ini sering sekali bermasalah mulur putus nah kalau putus putus ya putus biasanya membuat protect malahnya karena supply nya dia terputus saya kekar dulu seperti biasa saya trawam oke betul ya 100 ohm nah ini sama-sama 100 ohm tapi kalau kita ukur nilainya berbeda sudah molor semua 120 yang ini malah 190 400 ya 400 yang molor seperti itu ya mudah-mudahan hanya ini ya yang bermasalah ya saya belikan dulu sepepatnya ya atau nanti kita pakai yang ini ya gak masalah ya pakai 2 watt atau cari yang 100 watt gak ada nih stock nya tinggal itu aja sih juga stock nya masih ada 100 ohm pasti sedia ya ini ada nih kalau mau ya ganti ini aja gak apa-apa ya oke ya ini akan saya ganti dulu setelah itu ya tentunya nanti dipasang lagi terus dicoba kita lihat apakah sudah fungsi normal atau masih terprotek atau tidak hidup sama sekali apa tidak bunyi sama sekali kalau masih ya ada kemungkinan rusak di IC nya nah ini kenapa nih sudah solderaan yang dilepas oh ini ya ini ya bisa lihat disini ini ada solderaan yang tidak disolder oke saya soldera dulu nih kumpung terlihat dan ingat kalau bisa lupa nanti ini udah sore saya harus belikan spare part nya nanggung kecuali mau pakai yang 2 watt itu oke ya oke saya ganti spare part nya terus pasang lagi kita coba oke ya disini resistor sudah saya ganti ya seperti ini sudah saya ganti nah cuman disini masih relay tidak mau bekerja jadi relay nya masih tidak bekerja yang artinya tandanya dia masih terprotek jadi masalah adalah ya seperti yang kalian lihat ya memang ribet ini kita gak bisa satu kesatuan ya ini kita lepas ini harus berhubungan dengan ini dengan yang lainnya juga untuk menggerakkan masalahnya ya seperti itu solusinya adalah ada beberapa metode ya untuk pengecekan pertama ketika kalian lepas itu kemarin saya lupa ya lupa ngecek itu kalian cek di outputnya sini output speaker ya itu yang pertama yang kedua kalau kita mau ngecek memastikan memastikan lagi ya memastikan lagi bahwa betul-betul bermasalah bermasalah atau tidak ya tentunya kita harus hidupkan mesinnya kita hidupkan kita cek di bagian outputnya speaker jadi output speaker seperti yang sudah-sudah seperti yang di video saya yang sudah ada nah ini tinggal kalian prob tapi ini ya dengan catatan ini relaynya sudah saya jumper ya jadi langsung saya jumper jadi langsung saya bebas lah istilahnya ya saya langsungkan seperti itu nah saya langsungkan ini kalian bisa cek pakai multilaster skala kali 1 ini kalian cek satu persatu ya disini tuh dia bergeraknya segitu ya ini gak bergerak ini bergerak ini gak bergerak ya ini ini bergerak nah ini bergerak ini kemungkinan cloudnya jadi satu ya ini ini gak bergerak nah ini gak bergerak nah ini bergerak ini ini mencergakan ini oh ini oh ini suron ya suron beda yang ini ini aja ya kita ke speaker-speaker utamanya ini tuh nah ini gak bergerak ya bisa kalian lihat ya ini bergerak R-nya sudah beda ya disini sudah ada perbedaan ini kemungkinan resistornya putus nih saya belum jag ini ya perkiraan saya ini bergerak ini kelihatan hanya simulasi aja jadi IC-nya jadi satu dia hanya terhubung dengan apa resistor-resistor seperti itu ya suronnya ya ini ya kalau kita bandingkan ini dengan ini dia berbeda ya antara R dan L ini berbeda ya berbeda ini ini subwoofer ya subwoofer ini sama aja ya subwoofer pergerakannya sama aja saya rasa gak ada masalah selanjutnya ya tentunya kita cek outputnya disini ya harusnya dia setengah supply atau 0 0 atau setengah dari supply biasanya seperti itu outputnya ya outputnya disini ini kita cek dulu kita nyalakan dia masih relaynya gak kerja artinya masih terprotect protect artinya masih ada massa di rangkaian amplinya nah kalau masih nyala seperti ini gak ada indikasi tulisan protect itu biasanya tidak terlalu parah atau IC nya mungkin masih bagus mungkin rangkaian sekitarnya itu analisanya seperti itu oke ini saya colokkan saya nyalakan dulu oke sudah nyala ya jadi ini saya bebas ya relaynya langsung ini kalau kalian lihat disini ini yang R yang R kita ke front aja ya ini sama aja nah ini kita cek pakai skala 20 aja 20 20 ini ini frontnya oke ini 0 aman apinya yang ini nah ini ya bisa kalian lihat disini saya besarkan lagi karena sampai bocor parah ini tuh ya 3 sampai segini ya 33 ya nah ini ada dua kemungkinan kalau bisa dari IC nya bisa juga rangkaian sekitarnya ya ini lebih pastinya kita harus cek rangkaian sekitarnya dulu nah ini pasti sama ya karena ini hanya simulator simulator aja pakai resistor ya bukan pakai surround nya itu rangkaian pasif aja aktif nah ini subwoofer ini aman ya untuk super subwoofer super woofer nya ya ini ya ini yang masih menyebabkan dia terprotek hanya sebelah aja ya hanya sebelah aja yang ini normal oke seperti itu ya jadi kita harus masih oblo-kotok lagi bagian amplinya kita cek satu per satu nanti akan saya cek satu per satu ya artinya yang kiri normal yang kanan bermasa yaitu dengan cara dibanding-banding kayak wah ini lagu yang baru populer kita banding-banding kayak kalau lakukan ocot dibanding-banding kayak tapi kalau kasus seperti ini ya kita banding-bandingkan antara yang normal dengan yang bermasa di satu IC ini ufor sendiri ini sendiri ya oke ini akan saya bongkar lagi nah jadi seperti itu ya pengecekannya oke saya bongkar lagi oke ya ini ya disini ini setelah saya lihat ternyata ya saya kira ini IC-nya satu untuk LR ya untuk LR untuk yang satu untuk subwoofer yang satu untuk apa frontnya ya frontnya ternyata tidak jadi ini IC-nya kanan-kiri ya sendiri-sendiri ya kanan-siri termasuk untuk subwoofer-nya seperti itu ya ternyata ya nah ini ini sudah saya jumper ya seperti ini seperti ini ya kalau ini kita urutkan disini dari sini ya dia dapat kesini naik kesini kesini ya ini kesini dia ke IC ini ya seperti itu terus yang ini 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 kesini dia kesini oh ini ini sini sini ya sini dia larinya ke ke IC yang sini ya jadi ke IC yang ini nah apa namanya jadi kanan-kiri sendiri-sendiri dan ini ketika saya lepas ya kalau di awal kita cek ya pas kondisi terpasang ke sana ini yang satu kalau kita cek dia tidak bergerak ya tapi setelah saya lepas disini kanan-kiri ternyata sama ya sama sama dan sudah saya banding-banding ke ya antara kanan-kiri kanan-kiri itu ya komponennya tidak ada masalah tidak ada yang mencurigakan nah ini kemungkinannya adalah IC-nya bermasalah nah untuk memastikan lagi ya tentunya coba ya dipindah jadi antara yang normal dipindah ke yang bermasalah bermasalah ke yang normal jadi dipindah atau salah satu aja ya misalkan yang normal kita pindah ke yang bermasalah seperti ini ya seperti itu terus kita cek kalau terus jadi terus normal ya artinya IC-nya normal tapi kalau di IC yang normal kita pindah ke yang bermasalah ternyata masih bermasalah artinya memang masalah ada di rangkaiannya nah ini yang akan bikin pusing kenapa bikin pusingnya karena kondisi terlepas ini normal oh ya oke oke kiriman teman saya dari Jogja pompa angin oke dia memperbaiki pompa angin Xiaomi ya nanti kalau memungkinkan saya apa namanya buatkan videonya ini harus dipirim banyaknya sudah satu bulan lalu harus dipirim sekarang saya maklum teman sendiri ya jadi nyantai oke lanjut lagi kesini jadi itu ya untuk memastikan lagi jadi sebelum kita obok-obok yang lain paling gampang adalah kita pindah dulu IC yang normal kita pindah ke yang bermasalah ya dilepas atau dipindah bolak-balik ya dipolak-balik boleh atau salah satu aja kalau ternyata kalau kalian bolak-balik ternyata yang rusak jadi terbalik ya artinya fix IC-nya bermasalah tapi ketika kalian bolak-balik pindah ternyata ya yang bermasalah tetap yang L ya artinya ragiannya bermasalah ya itu yang agak pusing nanti harus metani lagi karena ini gak bisa ya kita colokkan disini karena ini paling berkaitan dengan mesinnya yang sana kita langsung colokkan ini aja kemungkinan gak bisa agak susah juga posisinya jadi metodenya paling ya memang agak ribet cuma memang seperti itu memperbaiki tab-tab model seperti ini oke saya lanjut oblo kodok dulu ya coba pindah IC-nya ini kalau saya lihat pernah diganti ya disini kalau saya lihat ya saya lihat ya jadi pergiraan saya IC-nya gak apa-apa ya kenapa saya bilang seperti itu pernah diganti disini kalian lihat ini ada namanya apa termapasnya ya disini yang ini gak ada persis sama sekali saya juga curiga kelihatannya pernah diganti dan sama aja ini nanti yang jadi PR saya ya ngoblo kodok nyari bagian yang bermasalah ini yang susah nanti ini coba kita lihat ya kalau betul seperti pergiran saya ya harus agak telaten ya nanti produknya oke kita lihat dulu aja ya di IC-nya oke nah ini baru terlihat termapasnya oh belum ya oke lah ya oke saya akan pindah dulu yang sini kesana sana sini untuk mempersingkat waktu langsung aja ya saya daripada nanti dua sininya panjang bongkar lama masang lama nyobanya juga lama jadi saya skip aja oke nyobanya sebentar aja ya ini ini saya matikan dulu oke oke ini saya balik disini nah ini saya pakai spekernya disini ya nah ini ya ini ya IC-nya sudah saya balik disitu sudah saya kasih keterangan R L air saya taruh ke L saya taruh di L nah ini nah ya ternyata memang IC-nya yang bermasalah ya bisa lepas dulu saya lepas dulu ini spekernya salah taruh biar enak nanti untuk penjelasannya nah ini ya sudah saya balik dan ternyata ketika saya balik ini jadi aman ya aman bisa saya coba suaranya di awal cuma sebelah aja bisa dicoba masih cuma yang bunyi sebelah aja sebelah tidak nah ini ini kalau saya tes ya tes ini saya lihat dulu lainnya tetap masih enggak bunyi ya masih karena masih bermasalah atau masih terprotect nah ini saya cek disini satu persatu ya yang R R disini aman 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 tidak bocor tapi disini nah seperti yang saya bilang ini pindah ya jadi disini dia pindah ke sini tuh ya jadi R yang bocor ya subwoofer nya R yang bocor seperti itu nah jadi penyakitnya pindah yang itu tandanya ya artinya kalau pindah IC terus dia jadi pindah ya berarti IC nya itu yang bermasalah ya karena IC nya sudah saya pindah dan ini pun pindahnya ke R seperti yang saya jelaskan bahwa itu dia IC nya kanan kiri kanan kiri yang satu untuk satu IC itu untuk ini dan ini ya cuma ini kebalikan ya karena jalurnya kebalikan jadi woofer yang R yang bermasalah ini kalau saya pindah ke sana ya nanti bermasalah lagi L nya seperti itu jadi ini fix harus ganti IC nya oke saya akan carikan dulu disini ada yang juga atau tidak kalau saya harus order dulu online ya tentunya nanti ini saya sambil obok-obok apa namanya switch switch nya kalau memang IC nya harus beli online ini saya perbaiki dulu tombol-tombol nya ya sementara kan kita bisa buat nyoba untuk tape nya CD nya masih bisa diperbaiki atau tidak ya kalau bisa perbaiki perbaiki kalau tidak bisa ya sudah seperti itu saja oke saya yang carikan IC nya dulu oke ya disini IC sudah saya ganti dengan yang baru nah ini kalian dengarkan disini suara relay nya dia akan nyetik ini sudah tidak saya bebas nah ini akan saya coba colokan sebelum ini saya tutup nanti saya tutup agak susah mendengarkan karena suaranya kecil oke ini saya akan kalian dengarkan suara catiknya ini kalau dinyalakan suara mekanisnya juga ikut nyala ini saya matikan nah ya sudah mincitik ya misalnya akan lagi mincitik ya saya matikan lagi oke ya sudah sudah suaranya masuk karena agak fisik nanti sudah fungsi normal artinya sudah tidak protek lagi nah selanjutnya ini saya akan coba perbaiki tape nya kalau bisa dan CD nya kalau bisa kalau pun tidak bisa ya sudah ya karena pemiliknya yang penting awk nya dan ini yang terpenting tombol-tombolnya ini akan saya semprot semua ini harus bongkar semua lepas sekarang yang fokus utama selanjutnya ya ini lepas apa bongkar ini ini akan saya skip aja agak ribet juga nanti setelah mekanis ini mekanis nya tidak terlalu ribet kita tinggal ganti karet ganti karet aja karena tidak ada oh ini motornya ada dua motor ada dua biasanya gear yang ada disini ini Sony saya lupa ini Sony Sony dua motor seperti biasa ini pasti nanti gearnya pecah pasti biasanya dan pasti nanti kita lihat kalau pecah kita oblong kotok ini Sony ciri khas mekanis Sony sudah saya bahas di video perbaikan tape Sony ini nanti kurang lebih sama seperti itu tapi nanti saya bahas juga ya biar kalian yang punya tape seperti ini kurang lebih ngobrol kotoknya sama oke saya bongkar dulu oke ya ini mekanis sudah saya bongkar sudah saya bersihkan karet sudah saya ganti yang sini ini tidak saya videokan termasuk ini ini belum tetap saya saya bikin nano biar lain waktu mungkin kalau pecah sudah aman ya lebih kuat lah istilahnya ya pasti karena ini sering terjadi apa namanya pecah ya akhirnya disini atau ya cigar gitu ya lebih baik saya apa namanya saya sekalian tapi ini pakai yang lebih besar dari biasanya ini lebih besar ini yang biasa saya gunakan kecil ini lebih besar jadi pakai antena ya kalian tinggal beli aja antena radio seperti itu nah disini saya tidak membahas ini di video saya sebelumnya sudah ada termasuk ini dilihat saja juga panjang nanti ini tidak kepanjangan juga ini copot ini belum klik nah udah klik oke oke udah aman nah yang akan saya bahas ada disininya ini yang perlu kalian perhatikan adalah pemasangan untuk karet dengan satu motor satu motor untuk dua mekanik karena saya sering menemui apa namanya jadi pengen ganti karet yang ganti karet ganti karet cuman pemasangannya keliru sehingga menyebabkan gear jadi rusak atau macet jadi ada suara kerak seperti itu seperti itu berarti salah pemasangan karena sering juga ya karena sendiri ya gigondrong aja juga pernah seperti itu apa memperbaiki tapi salah dalam pemasangan karetnya jadi dia apa namanya seperti itu salah sehingga perputarannya salah sehingga menyebabkan macet gearnya jadi seperti terpaksa gitu kerak gitu ya kalau dipaksakan terus-menerus dia akan jadi rusak seperti itu ya nah caranya gampang ya ini kalau yang seperti ini ini kalian pasangnya itu ini kesini kesini ya kesini dulu kesini dulu jadi sama seperti ini ya sama seperti sebelah ini jadi kalau ini kan masanya seperti ini ini seperti ini ya nah ini gini sebentar oke jol ini kan seperti ini masanya enak ini kan seperti ini nah ini kalian posisinya harus sama dia kesana jadi ini kesana baru masuk ke motor ya karena sering sekali banyak yang salah ada yang seperti ini ya masanya ini ini dikasih karet sendiri kesini ya karet sendiri kesini ada yang seperti itu terus ini karetnya kesana ini baru kesana sendiri ya jadi ada yang masang seperti ini seperti ini ya jadi masang seperti ini ini karet kesana sendiri ini kesana sendiri ya yang ke motor sendiri yang kesini sendiri bahkan ada yang seperti ini ini disangkutkan kesini ya muter dulu ke sini ya, muter ini ke sini, ini ke sini sebentar ya contoh ini ke sini, terus dia muter ke sini ada yang seperti itu ya, seperti itu, seperti ini ini baru ke motor, ada yang seperti itu ada yang seperti ini, seperti yang saya bilang nah, ini gini, cuma gini terus ini masuk ke sana, ke motor nah, ini salah ya jadi, yang ke motor itu cuma satu karet langsung, ini dari sini ke sini dia langsung ke motor sini, ya ini juga ke motor, nah ini putarannya juga harus sama ya, ini akan saya pasang dulu saya pasang dulu ya agak sedikit mewet ini nanti akan sering meleset-meleset ya ntar itu oke, disini seperti ini nah, ini saya pasang disini dulu aja ini sebenarnya habis saya langsung ya apa namanya gak perlu saya lepas ini karena ini tadi saya mau lepas ini, motornya gak jadi ya, tidak jadi kenapa? karena dari depan bisa cuma saya harus lepas pintu ya karena saya mau nge-shock gear-nya itu seperti itu ini saya scroll dulu aja biar gak lepas-lepas sebenarnya gampang banget ya gampang cuma yang belum tahu karena ada beberapa faktor pertama adalah karetnya putus jadi dia gak tahu kebetulan baru pertama kali ngobrol-kotok seperti itu atau jam terbangnya kurang dalam artian belum pernah memperbaiki seperti ini seperti itu dan yang perlu kalian perhatikan juga ini ini jangan sampai mengintir seperti ini ini kan mengintir karetnya mengintir ini jangan sampai mengintir tinggal perbaiki aja ya seperti ini putar lagi nah jadi jadi jangan harus sejalur gini ya jangan sampai mengintir gitu ya karetnya kalau mengintir nanti bisa menyempatkan gampang putus ini juga mengintir sedikit tinggal di paski aja ya oh jadi dia harus searah ya jangan sampai menintir menintir oke ada sip nah yang ini ya tentunya seperti yang saya bilang ya kalau ini yang satu di atas ini yang satunya di sebelah bawahnya posisinya yang agak itu mesti ngkong ini kalian bisa bantu pakai pinset kesini atau pakai openg min ya agar masuk ke alurnya gitu minter dulu gak apa-apa ya pertama pasang ya ini agak minter ya gak ada masalah masanya seperti ini ya untuk ukuran karetnya ya sama ya antara yang ini ini dengan yang ini itu sama kadang kadang lebih besar ataupun lebih kecil nah seperti ini kan dia menintir menintir seperti ini kan dia menintir menintir seperti ini baru nanti diperbaiki seperti ini aja kalian tinggal geser pas seperti ini dia juga menintir seperti ini aja ya pas pas benak nah seperti itu ya ini kalau ini gampang tinggal masang di atas kalau yang sana dia di bawah ini ke atas jadi mekanik itu gampang gampang susah yang ganti karet ya memang gampang hanya ganti karet tapi ya kalau nggak tahu caranya ya tentunya bisa salah salah juga ya nah masih menintir kita perbaiki yang menintir jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini ya kalau udah masangnya seperti ini udah betul perputarannya dia harus betul seperti ini kalau kita puter ke kiri berlawanan arah jarum jam ya ini juga harus sama nah juga harus sama kalau kita puter ke sana dia juga harus sama ini harus sama ya ini kita puter dia harus sama ini kita puter harus sama dan ini kalau kita puter dia juga harus ikut muter ya berarti karetnya udah pas biasanya kalau agak lontot sedikit dia akan apa namanya agak susah ini muternya ya nggak ikut muter lah ya tidak berbaik dulu miskin muter oke udah sip ya oke udah sip ini jadi seperti itu jangan sampai salah kalian pasang ini kalian puter loh ini dengan ini perputarannya kok berbeda ini dengan ini berbeda muternya kebalik kebalikan ya ini muternya kalau kita puter searah jarum jam ini muternya searah jarum jam ini muternya sama berlawanan arah jarum jam ya seperti itu berarti salah ya jadi seperti yang saya bilang ada yang salah ini pasang kesana ini baru pasang kesini nggak lewat kesana ada yang sampai muter kesini itu juga ada yang saya temui ini ketika saya nopuk-nopuk ada yang cepat bawa kesini ya nah mungkin dibongkar sendiri atau dibawa ke monter ternyata malah ganti karet aja malah jadi macet nah seperti itu oke ya ini akan saya tutup perapikan mati ini berlaku untuk semua ya semua mekanik tidak hanya sony kalau sony itu hanya motor yang ini aja ya yang untuk maju mundurnya itu ya atau untuk perpindahannya jadi perpindahannya untuk menggerakkan bagian gear sana atau gear sini ini kan gerak sana gerak kiri karena ini tik 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 seperti itu ya pergerakannya yang sana atau yang sini kalau yang ini tetap sama prinsipnya kalau satu motor untuk dua mekanik itu tekniknya seperti ini masangnya oke ya saya rapikan lagi saya pasang terus kita coba untuk di CD nya tidak saya perbaiki karena karetnya modelnya itu karetnya rodanya roda bergerigi jadi karet dengan rodanya roda bergerigi jadi tidak roda polos seperti ini jadi karetnya itu ada giginya juga di karetnya di anunya ini juga ada giginya saya lihat jadi kalau karetnya tidak bisa kesulitan seperti itu jadi tidak saya perbaiki pemerikannya fokus yang penting awknya malahnya tapi ini saya perbaiki juga ya untuk informasi tambahan buat kalian saja untuk pemasangan ini saja kalau yang lainnya kan sudah pernah oke saya lanjut oke ya ini sudah jadi ya sudah oke semua tap radio oke tapi ini tap saya coba sebentar aja ya ini fungsinya video ini saya nudul ya jadi ini saya pakai aku aku pakai modul bluetooth disini saya coba nantikan nyalakan lagi jadi pakai modul bluetooth ini bunyi semua ya fungsi semua ini saya gunakan untuk woofer yang super woofer nya yang spekernya ini yang atas yang front ya jadi apa namanya yang front nya ini nanti nyobanya nggak bisa lama-lama ya untuk karena kena copyright nanti ya musiknya nah kita pula baliknya ya oke ya sip ya lanjut mundurnya juga sip udah oke ya kalau mekanis sony itu yang terpenting yang motor yang tengah tadi ya itu yang terpenting kalau itu bermasalah ya tentunya tidak akan bisa jalan di play juga biasanya akan macet oke untuk untuk cd-nya ini tidak saya perbaiki pertama karena optiknya juga sudah lemah dan karetnya juga modelnya apa menggunakan gear seperti itu gigi ini masih jalannya lemah aja oke ini radionya kalau radio harus pakai antena sudah jadi jadi penyebabnya protek karena bukan protek ya sebetulnya ini IC-nya rusak tapi tidak terlalu parah tidak sampai menyebabkan protek artinya IC-nya ini dia tidak konslet bagian dalam karena hanya sebelah saja karena ini ada dua sebelah kiri jadi sebelah saja yang bermasalah jadi tidak sampai menyebabkan short tapi bocor outputnya bocor outputnya bocor menyebabkan protek jadi relainya tidak berfungsi dua-duanya karena terdeteksi bermasalah jadi caranya seperti itu perbaikannya sama resistornya itu walaupun mulur tetap harus kalian ganti karena ini bisa jadi penyebab yang bermasalah protek juga bisa jadi resistornya putus menyebabkan dia mati-mati itu juga bisa jadi lebih baik kalian periksa kalau memang mulur diganti untuk IC pengecekannya kurang lebih seperti itu cek bagian outputnya atau kalau susah ngeceknya karena kalau dites seperti yang saya tes di awal adalah tes satu persatu itu tidak ada yang bermasalah normal itu yang jilaka kita harus cek dia dengan ada listriknya stromnya kalau posisi seperti ini kan susah jadi jamber dulu aja relainya terus kalian cek kalau ada kebocoran ya disitulah yang jadi yang bermasalah oke sampai disini di upload kutokannya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar like videonya saya juga biar bermanfaat sampai ketemu di upload kutokan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih